Tanggal 23 Desember tahun 2023, Tinju Dunia akan menggelar beberapa pertarungan tinju terbaik, di mana 6 dari 8 pertarungan tersebut akan mempertemukan para petinju terbaik di divisi kelas berat, di mana beberapa dari petinju kelas berat yang akan bertarung tersebut berstatus sebagai mantan juara. Dan Kingdom Arena, Riyad Arab Saudi, akan menjadi arena baku hantam bagi para atlet adu jotos divisi teratas olahraga tinju tersebut. Pertarungan akan dibuka dengan laga yang mempertemukan mantan juara WBA Super, IBF, WBO dan IBO kelas berat, Antonios Hua, menghadapi jagoan asal Swedia, Otto Wallin. Laga ini kemungkinan besar akan berlangsung ketat dan seru, karena Otto Wallin yang menjadi lawan Antonios Hua dalam pertarungan ini, sejatinya bukanlah petinju sembarangan. Dari 28 pertarungannya di tinju profesional, petinju dengan postur setinggi 197 cm ini, berhasil memenangkan 26 pertarungan dengan 14 kemenangan KO, dan hanya sekali menderita kekalahan, yakni saat kalah angka dari Tyson Fury pada tahun 2019 silam, sementara satu laga lainnya berakhir no contest. Sementara Antonios Hua, ia akan berusaha mati-matian untuk memenangkan pertarungan ini, guna menunjukkan kapasitasnya sebagai lawan yang layak bagi Dayan Thewilder, yang rencananya akan digelar pasca pertarungan ini. Setelah laga Yosua Wallin, laga akan dilanjutkan dengan pertarungan antara Dayan Thewilder vs. Joseph Parker, Daniel Dubois vs. Jarel Miller, Jai Opetaya vs. Ellis Zorro, Dmitry Bivol vs. Linden Arter, Arslan Bek Mahmudov vs. Agit Kabayel, Frank Sanchez vs. Junior Va, dan ditutup dengan pertarungan antara Philip Hergivik vs. Mark Demory. Untuk lebih lengkapnya, berikut kami tampilkan perbandingan postur serta statistik pertarungan dari para petinju, yang akan bertarung tanggal 23 Desember tahun 2023 mendatang. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!